ini bagian atas kan terlihat warna abu muda, yang bawah ini masih warna abu tua, bukan dari materialnya, karena memang proses pengeringannya tidak bisa serentak, ya, bergantung dari suku udara atau kelembapan dari sebuah dinding sahabat PU, ya, seperti itu nah, ini contohnya nih, tuh, Acian Exposed, nah lalu materialnya apa yang dipakai oleh tim Nugroho PU dalam hal ini masih ada sisa, ini sahabat PU ya saya pakai produk dari GU, atau Global Union ini dia nih, atau material khusus Acian, contoh nih di sudutan seperti ini, kita apa, congkal-congkal gini pasti akan kupas, ya, sahabat PU, ya jadi, kita harus mengkombinasikan antara semen khusus Acian dengan semen hitam biasa, seperti ini, di openingan-openingan ini, kita pakainya semen hitam biasa, dilematis kan, sahabat PU contohnya nih, nih, nih ya, jadi, di sebelah kanan saya ini terlihat warna abu muda di sebelah kiri saya terlihat warna abu tua, karena memang bahannya berbeda, kalau ini kita pakai semen khusus Acian nanti sudutannya nggak bisa rapi tapi, kalau pakai semen hitam biasa nanti retak-retak contohnya langsung ada contoh nih, sahabat PU rada backlight ya nah, ini dia nih nih, yang semen hitam biasa tuh terlihat tuh, ada retakan ya, ini ada retakan ini ada retakan, ya jadi, jadi cukup dilematis di lapangan kalau pakai semen hitam biasa resikonya memang retak-retak seperti ini apakah ini sebuah masalah selamat menikmati Halo, sahabat PU kembali di channel Nugroho BU channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah semangat membangun untuk sahabat PU semua saat ini saya sedang berada di lokasi proyek bangun rumah satu lantai sahabat PU yang mana saat ini tahapan yang sedang berlangsung adalah proses finishing diantaranya adalah pekerjaan Acian kita mau membahas pekerjaan tersebut karena cukup unik ya di rumah ini nanti kita tidak ada pekerjaan pengecatan dinding jadi dindingnya hanya berupa Acian Expos seperti ini kita mereview ya sahabat PU ya jadi hasil pekerjaan dari tim Nugroho BU akan kita review dan kita akan bedah rahasia-rahasia yang sudah kami lakukan kita mau publish caranya bagaimana untuk membuat Acian Expos seperti ini seperti pada umumnya bahwa dinding ini harus dipasang terlebih dahulu yaitu bisa pakai bata merah bisa pakai bata ringan bisa bata ko bisa atau apapun kemudian dinding itu harus diplaster terlebih dahulu contoh pekerjaan plasteran adalah seperti ini plasteran itu sahabat PU ada dua jenis material juga yang pertama adalah campuran antara semen dan pasir seperti yang kita pakai juga disini campuran semen dan pasir seperti ini bisa juga pakai material khusus plasteran saat ini itu ada sahabat PU jadi material yang ketika diaduk dengan air itu bisa langsung untuk plasteran sahabat PU ya itu cocoknya untuk dinding bata ringan supaya tidak terlalu boros kalau mau pakai plasteran khusus bata ringan kalau bata merah saya pikir lebih bagus atau pasnya pakai sementasir seperti ini bahkan saya pun lebih sering sih kalau bata ringan ataupun bata merah itu pasti pakai campuran semen dan pasir itu lebih kami pakai sahabat PU jadi campuran daripada plasteran jika pakai semen dan pasir itu sahabat PU bisa menerapkan di perbandingan 1 banding 6 atau bahkan di 1 banding 8 kalau untuk area-area yang butuh kekuatan misal di dinding untuk trusram gitu supaya tidak rembes dan lain sebagainya sahabat PU bisa pakai campuran 1 banding 4 yang mana 1 itu adalah semen yang 4 6 atau 8 tadi adalah pasirnya dengan takaran volume seperti ini notnya dalam pekerjaan plasteran sahabat PU jangan terlalu banyak digosok karena kalau terlalu banyak digosok nanti jadinya akan gelombang-gelombang jadi banyakin aja pakai jidar ditarik dengan jidar dengan acuan kepalaan atau kelabangan dari plasteran itu sahabat PU ketika kelabangannya udah flat kemudian dijidar digosok sekedarnya aja jadi digosok segedarnya saja kemudian ditunggu kering seperti ini ya ditunggu kering kalau diaretak biarkan retak dulu karena nanti retak-retak itu akan ditutup dengan pekerjaan acian sahabat PU seperti ini kemudian kalau umumnya sebuah rumah itu kan ketika sudah diaci itu diplamir dicat dasar kemudian dicat namun disini enggak kita pakai expose atau dinding expose acian sahabat PU menarik hasilnya adalah seperti ini nih sahabat PU mantep kan bikinan tim Nugroho PU jadi ketika plasteran tadi sudah benar-benar kering catatannya harus benar-benar kering dulu kita langsung bisa menerapkan pekerjaan acian sama ya acian disini kita banyak pakai jidar supaya hasilnya lempeng digosok sekedarnya saja sehingga muncullah sebuah tekstur warna yang seperti ini nanti ketika sudah kering sempurna warnanya akan seragam ya karena disini bergantung dari kelembapan dari sebuah dinding contohnya yang terpapar langsung oleh matahari dari depan rumah adalah ini dia bisa kering duluan bisa kering duluan seperti ini jadi warnanya bisa abu-abu muda sementara yang ada di dalam kamar yang ada di dalam kamar-kamar itu warnanya masih abu-abu tua ya contoh nih di kamar yang ada disini nih tuh warnanya masih ada terlihat abu tua ya karena ya itu tadi dari proses pengeringan yang secara natural ya jadi memang ada yang kering duluan contoh disini nih ini bagian atas kan terlihat warna abu muda yang bawah ini masih warna abu tua bukan dari materialnya karena memang proses pengeringannya tidak bisa serentak ya bergantung dari suhu udara atau kelembapan dari sebuah dinding sahabat PU ya seperti itu nah ini contohnya nih tuh Acian Exposed nah lalu materialnya apa yang dipakai oleh tim Nugroho PU dalam hal ini masih ada sisa ini sahabat PU ya saya pakai produk dari GU atau Global Union ini dia nih jadi saya pakai kode produknya adalah GU700 ini Acian finishing coat atau material khusus Acian produk dari Global Union satu sak ya seperti ini namun kami tidak 100% pakai ini ya jadi ini juga cukup dilematis sahabat PU bahwa pabrikan-pabrikan itu membuat sebuah semen khusus Acian seperti ini contohnya itu karena di lapangan bahwa kalau ngaci pakai semen hitam biasa sering terjadi keretakan namun dengan hal itu pabrikan membuat sebuah semen khusus Acian itu justru sedikit lembek sahabat PU jadi di lapangan itu cukup dilematis kalau pakai semen hitam suka retak kalau pakai khusus Acian ini dia terlalu lembek maka kami harus improvisasi dalam hal itu ya sahabat PU dalam hal ini kami kemarin membuat sebuah campuran baru dimana satu sak semen hitam biasa satu sak semen tiga roda disini kami pakai itu kita campur dengan dua sak GU700 ini supaya kerasnya dapat supaya kelenturannya juga dapat ya sahabat PU seperti itu contohnya saya mau berikan contoh ke sahabat PU semua jadi ini adalah hasil campuran antara dua sak semen khusus Acian dan satu sak semen hitam tiga roda namun untuk area openingan openingan seperti ini ini tidak mungkin kalau kita pakai GU700 tadi karena kalau pakai GU700 atau material khusus Acian contoh nih di sudutan seperti ini kita apa congkal-congkal gini pasti akan kupas dia sahabat PU jadi kita harus mengkombinasikan antara semen khusus Acian dengan semen hitam biasa seperti ini di openingan openingan ini kita pakainya semen hitam biasa dilematis kan sahabat PU contohnya jadi di sebelah kanan saya ini terlihat warna abu muda di sebelah kiri saya terlihat warna abu tua karena memang bahannya berbeda kalau ini kita pakai semen khusus Acian nanti sudutannya tidak bisa rapi tapi kalau pakai semen hitam biasa nanti retak-retak contohnya langsung ada contoh ini sahabat PU rada backlight ya nah ini dia ini yang semen hitam biasa itu terlihat ada retakan ini ada retakan ini ada retakan jadi cukup dilematis di lapangan kalau pakai semen hitam biasa resikonya memang retak-retak seperti ini apakah ini sebuah masalah tidak sahabat PU ini adalah hal yang wajar karena semen hitam biasa ini dia memiliki kekakuan dan diciptakan sebagai bahan pengikat bahkan untuk pengikat campuran beton sahabat PU jadi karakteristiknya memang keras seperti ini dan ini bisa disiasati dengan ditutup dengan cat dasar atau diplamir sebelum dicat kalau semen khusus acian nih sahabat PU lihat jadi dia tidak ada keretakan sama sekali tidak ada keretakan bedanya seperti itu jadi memang harus dikombinasikan nah dilemahnya lagi bahwa disini tidak ada pengecatan hanya khusus untuk acian expose jadi mau tidak mau kami harus banyak improvisasi supaya hasilnya baik acian yang untuk bidang lebar seperti ini maupun untuk openingan tetap bagus kita tetap pakai keduanya yaitu pakai semen hitam biasa dalam ini kita pakai tiga roda dan juga semen khusus acian kita pakai global union 700 sahabat PU kemudian hal yang harus dipersiapkan sebelumnya sebelum pekerjaan peleseran masuk acian masuk adalah instalasi-instalasi kelistrikan harus sudah diinstal sebelumnya contohnya di dalam sini ini adalah inbodus tempat peletakannya saklar maupun stop kontak di dalamnya sudah harus tertarik tarikan-tarikan kabel yang menerus ke atas plafon ini harus sudah dipersiapkan sebelum di-clester kemudian contohnya adalah buangan AC itu juga sudah harus dipersiapkan ini adalah jalur untuk pipa buangan AC di atas ada stop kontak nanti untuk stop kontak atau sumber arus listriknya AC kemudian yang dibobok ini ini adalah untuk pipa buangan air AC seperti itu jadi disini sudah selesai mungkin kami nanti akan melakukan treatment akhir pembersihan kemudian penggosokan kemudian menunggu daripada pengeringan AC AC ini supaya rata 100% semuanya karena memang ada yang bagian kena panas langsung ada bagian yang tidak kena panas langsung sehingga warnanya belum sama rata karena hal tersebut membutuhkan waktu sahabat PU saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai proses atau review lebih tepatnya review review hasil pekerjaan tim terkait dengan dinding AC semoga inspirasi sahabat PU semangat membangun